Bola sporter, Joran Ethers, kita sekarang ketemu lagi sama Mas Eko Rony Saputra, atlet terbaik Indonesia bisa kita bilang di One Championship ya. Mas Eko Rony ini sedang dalam retetan 5 kemenangan ya, 5 kemenangan di One Championship dan kabarnya nih sebentar lagi mau tarung lagi nih, mau dapet jadwal lagi penampilan pertama di tahun ini ya, nanti kita tanya-tanya. Halo Mas Eko Rony. Halo selamat siap Mas, apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat Mas Eko. Alhamdulillah, sehat semua. Iya, Eko ini kabarnya nih dengar-dengar kabarnya sudah dapat jadwal nih untuk pertarungan selanjutnya. Bisa cerita nggak ke kita apa nih rencana Eko ke depannya? Ya Alhamdulillah, saya dapat kabar untuk bertarung lagi pada Jumat depan. Walaupun belum rilis di One Championship dan One Champion AD, tapi saya sudah siap untuk laga saya di minggu depan. Ini kan kelihatannya cukup mendadak nih, Eko ini untuk tampil di tanggal 11 Maret itu berarti kan sudah tinggal seminggu lagi ya. Itu apakah ada kendala dalam persiapan? Kalau mendadak sih tidak, karena sudah dari jauh-jauh hari saya sudah dikasih tahu bahwa saya akan melawan cenderung tanah. Sudah tahu jauh-jauh hari, cuman kan tinggal nunggu rilisnya aja kan. Kendala sih nggak ada latihan berjalan dengan lancar, semua sesuai dengan latihan seperti biasa lah. Ini sekarang posisi Eko masih di Indonesia atau sudah di Singapura ya? Sudah di Singapura, kemarin kan sempat balik ke Indonesia, ngambil cuti Desember dan Januari langsung persiapan lagi. Ya syukur-syukur, berarti memang sudah latihannya sudah jalan terus ya, sudah di Singapura, sudah di gym. Kemudian melihat Candro Tanah ini bagaimana? Di mana nih letak bahayanya dia? Semua petarung pastinya tentunya berbahaya ya, tidak ada yang tidak berbahaya. Lagi pula Candro Tanah kan dia sudah absen berapa tahun dan nggak main. Jadi sejauh ini saya belum tahu penampilan dia seperti apa, tetapi ya menurut saya dan pelatih kemungkinan tidak jauh-jauh beda dengan pertarungan dia yang kemarin-kemarin. Dan saya juga sudah mempersiapkan strategi-strategi untuk dalam pertarungan ini. Ini kelihatannya tipenya agak ke striker ya, Candro Tanah ini ya. Karena kalau saya lihat rekornya itu kan 7 kali menang kalau nggak salah, dengan 5 kali menang KO, 1 kali submission, dan 1 kali dengan angka gitu. Kayaknya sih tipe-tipe striker ya? Iya, dia permain orang yang orang striker. Memang asli striker kan, dia olahraga tradisional di Cambodia kan. Memang ya dia striker. Jadi ya klasik lah striker lawan grappling kan. Kemudian ini kan Candro Tanah nih di beberapa pertandingan terakhir ini pernah mengalahkan 2 atlet Indonesia ya. Kita tahu ya, ada Abru Fernandes dan Rudi Agustian pernah di KO sama Candro Tanah. Ini apakah kondisi ini membuat mungkin motivasi tersendiri buat Eko untuk, ya istilahnya membalas lah kekalahan 2 petarung dari Indonesia atau mungkin membuat Eko melakukan persiapan-persiapan khusus gitu untuk menghadapi Candro Tanah yang sudah pernah mengalahkan 2 petarung dari Indonesia? Saya berpikir seperti ini. Saya tidak berpikiran untuk membalas kekalahan teman-teman. Tetapi saya membawa diri saya sendiri. Kalau saya terfokus untuk ibar kata balas dendam, tentunya kan saya dalam pertandingan ini saya terbawa emosi untuk saya habisin kan. Jadi saya tidak fokus. Jadi saya tidak mau seperti itu, saya mau berjalan aja dengan diri saya dan tentunya mempersiapkan strategi-strategi yang sudah dijalankan selama ini gitu loh. Jadi saya tidak mau terfokus oleh hal-hal seperti itu, saya berjalan oleh strategi saya sendiri. Mudah-mudahan lancar lah. Ini kalau misalnya insya Allah menang lagi gitu ya, Eko ya. Ini kan berarti sudah 6 kali berturut-turut menang di championship. Apakah sudah waktunya nih Eko merasa, oke saya sekarang harusnya sudah mulai diperhitungkan nih untuk masuk peringkat kelas terbang ya, flyweight ya, di one championship. Gimana? Kalau misalnya nanti menang lagi, sudah 6 kali berturut-turut nih soalnya nih. Insya Allah, pastinya dalam pertarungan ini saya juga harus memiliki kemenangan, harus mendapatkan kemenangan gitu. Karena ini adalah salah satu ujian, Cendrotana adalah salah satu kandidat juga gitu kan, untuk saya bisa mencapai yang ke atas. Tentunya kemungkinan saya, mungkin ada beberapa faktor lagi yang saya harus hadapi untuk mencapai top 5. Tadi ya, salah satunya ya, dari Cendrotana, ada juga dari mungkin dari Cina, dari mana-mana kan masih banyak yang masih terus berkompetisi untuk mencapai top 5 seperti itu. Tapi ya, saya harus betul-betul matang dan memenangkan pertarungan ini. Tapi saya tidak tahu, tidak mau membawa emosi saya gitu loh. Saya berjalan saja gitu loh. Kalau dari target sendiri, apakah tahun ini nih, entah itu nanti ya setelah pertarungan naun dan rutana, atau barangkali tengah tahun, atau mungkin nanti di akhir tahun, apakah ada target gitu dari Eko sendiri untuk tahun ini, waktunya masuk ke 5 besar, ke peringkat pelawet? Target saya yang di depan mata dulu. Target saya satu dulu. Kalau memang target saya satu ini, saya berjalan dengan mulus, dengan baik, dan saya cepat dimainkan lagi, boleh enggak kan? Kita kan tergantung tawaran dan panggilan kan? Kalau tidak ada pertarungannya, kita tidak bisa cepat naik kan? Tentunya saya fokus di pertarungan saya yang di depan mata dulu lah. Ini kan kalau melihat Eko, ya menangnya cepat terus nih. Artinya belum pernah nih kayaknya cedera atau mengalami masalah. Harusnya kan bertarungnya banyak nih ya, Eko ya. Kalau target sendiri, berapa pertarungan nih yang kira-kira bisa dijalani tahun ini? Saya tidak bisa menentukan, saya siap kapanpun. Bila pertarungan ini saya menang, One Championship beri saya pertarungan satu bulan lagi, dua bulan lagi, saya akan siap. Berarti tergantung ini ya, tergantung penjatualan dari One Championship sendiri ya. Kalau Eko sendiri sudah sangat siap. Bahkan kalau 12 kali bertarung pun sebulan sekali, oke aja ya. Oke, siap. Asal tidak ada cederangan, yang penting saya siap selalu siap. Iya, iya, iya. Eko, ini kan dalam penampilan terakhir nih. Eko menang KO pukulan 10 detik lawan Liu Peng Shuai ya. Ini kemenangan KO pukulan pertama dari Eko setelah sebelumnya, lebih banyak dengan submission. Bagaimana perkembangan kemampuan striking Eko selama ini? Sampai di titik mana nih sekarang? Alhamdulillah saya bersyukur, sejauh ini perkembangan saya cukup baik. Semua program latihan, semua game plan dijalankan dengan baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa mempersembahkan yang terbaik dan permainan yang terbaik. Karena, ya, kemenangan ini adalah salah satu penentu saya gitu. Iya, iya. Eko nanti diajang tanggal 11 Maret itu One Championship Let's Out, itu kan juga ada perebutan sabuk juara ya di kelas bulu antara tanding melawan Gary Tonon. Rencananya dengan di kelas Bantam, di Biano Fernandes melawan John Lineker. Itu bagaimana melihat pertarungan ini? Siapa yang kira-kira Eko jago kan menang? Kebetulan Gary Tonon, salah satu rekan tim saya, ya, musuhnya kan juga permainan di striking. Tentunya kelasnya juga di grappling dan striking. Saya tetap mengunggulkan si Gary Tonon. Berarti juara baru nih, merebut sabuk juara dari Nandi. Pastilah. Kalau saya, Gary Tonon kan high-class grappling kan? Iya, iya. Tapi ya, kita lihatlah. Tapi ya, saya yakin Gary Tonon akan bisa mengenangkan pertarungan. Kalau untuk yang satunya, Bibiano Fernandes lawan John Lineker? Ini juga pertarungan yang cukup panas juga kan? Pertarungan yang sempat tertunda kan? Iya, betul. Harusnya bulan lalu ya? Harus. Harus sudah main. Iya, iya. Karena COVID-19 jadi ya ditunda. Ini pertarungannya cukup sengit juga. Karena Bibiano juga nggak pasti nggak mau anuduk, nggak mau apa, nggak mau lemah juga kan? Pasti pertarungan yang sangat seru gitu loh. Susah untuk memprediksi pertarungan ini. Kemudian ini, Eko tanggal 26 ini kan ada hajatan yang luar biasa nih. Megah banget ya. One X, 10 tahunnya One Championship. Ini kalau melihat kartunya itu pertarungannya, waduh, gila-gilaan kan. Semua tumpah di situ gitu ya. Apanya? Jagoan-jagoan terbaiknya One Championship ini, bakal main di sana. Tapi ada satu yang pertarungan yang mungkin menarik perhatian ekstra gitu. Tentu mungkin Eko juga bisa menebak pertarungan antara Rotang melawan Demetrius Johnson. Ini kan pertarungan dengan aturan yang kita bisa bilang gaduh-gaduh gitu ya. Ronde pertama dengan Muay Thai, kemudian MMA, dan balik lagi. Ini gimana ngelihat duel gaduh-gaduh ini antara Rotang dan DJ? Kalau saya lihat sih pertarungan ini sangat unik ya. Mungkin baru pertama di dunia. Betul, betul. Baru pertama di dunia. Saya juga sempat kaget juga kan pertarungan Muay Thai, MMA, Muay Thai, MMA. Gitu kan. Tapi kalau saya pikir sih ya seru melihat ini karena pasti kalau DJ kan dia di grappling kan. Iya, di grappling. Otomatis dia di ronde pertama saya kalau prediksi saya ya DJ di ronde pertama pasti dia agak gak mau terlalu rapat. Dia pasti main pas aja yang indah-indah santai-santai aja kan. Nah, baru di ronde kedua kemungkinan dia akan habiskan dengan sumis ya kan. Iya, iya, iya. Itu sama aja nanti di ronde kedua juga Rotang. Gak mau pasti long driving juga. Gak lari-lari. Ya, karena tapi si DJ kan pengalamannya cukup bagus kan di MMA kan. Si Rotang juga cukup bagus di Muay Thai. Tapi tidak semudah orang yang berlatih grappling orang striking berlatih grappling itu tidak mudah. Butuh proses kan. Iya, iya, iya. Kalau saya lihat ya. Tetapi ya saya pikir ini pertarungan cukup menarik sih. Iya, betul, betul, betul. Ini misalnya ya, misalnya Eko ditawari duel gadu-gadu kayak gini gitu. Kira-kira berani ambil gak? Oh, tentu. Saya sudah siap. Karena saya bukan memegangkan diri saya ya. Tetapi saya selama ini malah kebanyakan berlatih di striking. Iya. Ya, karena kalau kegulat udah gak usah dipertanyakan lagi ya. Iya. Sejauh ini saya banyak berlatih di striking. Ya, alhamdulillah ya walaupun gak bagus-bagus amat ya sudah insya Allah lah. Iya, iya, iya. Kemudian Eko di One X ini kan juga ada duel perebutan sabuk juara. Ada di Atom Weight antara Angela Lee lawan Stampertex. Kemudian di divisa Eko nih di Flyweight nih antara Adriano Marais lawan Duya Wakawansu. Melihat pertarungan ini cuma ada dua pertarungan. Pasti Angela Lee ini satu sasana juga kan. Kalau Angela Lee kan udah lama juga gak turun karena habis bersalin. Kita tidak tahu reformanya juga tidak tahu kan. Tentunya kan kalau orang habis bersalin kan sekeras apapun dia latihan pasti reformanya pasti Jangan lupa subscribe like komen dan share konten bolasport.com Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa